. Dipaksa menikahi pria Arogan S2, Bab 9, sehari sebelum Thomas menghilang. Setiap satu tahun sekali, Thomas mengambil cuti tahunannya selama dua minggu, yang memang telah diatur dalam Pasal 79 dan 84 UUK No. 13 Tahun 2003. Dan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pria yang selalu bekerja melewati batas waktu kerja maksimum itu pun tak melewatkan masa cutinya yang hanya bisa ia ambil setahun sekali itu. Malam di mana Amora memutuskan hubungan mereka, Thomas sebenarnya tadinya akan memberitahu kekasihnya bahwa dirinya akan pamit ke Jogja, kerumah kediaman sang momi kemudian berlibur dengan keluarganya ke Eropa, seperti yang telah ia rancang sejak beberapa bulan lalu. Tapi, saat Amora mengucapkan salam perpisahan kepadanya, Thomas teringat kembali akan usulan anti-mainstream sang calon ibu mertua. Jadi, Thomas pun mengurungkan niatnya untuk memberitahukan kepergiannya kepada Amora. Jika dengan perpisahan ini bisa membuat Amora sadar akan hatinya, Thomas tak apa. Karena nyatanya, sehari sebelum Thomas dan keluarganya kembali ke tanah air, putri dari adik perempuannya, tiba-tiba sakit dan harus dirawat di sana, saat itu mereka sedang berada di Paris. Jadilah Thomas kembali meminta izin memperpanjang masa cutinya kepada Satria. Ya, meski Satria mengiyakan, kenyataannya, puluhan tugas-tugas kantor Satria kirimkan lewat email. Bahkan Thomas pun tetap ikut rapat di perusahaannya dengan para bawahannya, di Jakarta. Apa Thomas merindukan Amora? Jawabnya, sangat. Bahkan kerinduannya sudah berada di level tertinggi yang pernah ia alami. Tapi Dina, si calon ibu mertua terus memberi kabar tentang apapun itu yang menyangkut Amora. Bahkan beberapa foto dan video Amora yang tengah melamun pun tak luput Dina kirimkan kepadanya. Dan semua hal itu malah menambah kerinduannya akan si janda kembang. Baru saja Thomas akan mengabari sahabatnya bahwa dirinya sudah tiba di tanah air, ponsel Thomas yang baru dinyalakan kembali setelah dalam mode terbang, langsung diberondong dengan pesan masuk yang pastinya dari siapa lagi jika bukan Satria. Sahabat sekaligus atasannya yang gila kerja. Siapa ya? Sambut Thomas, sengaja memancing emosi si penelepon. Minta disembeli gaji lu. Semprot Satria, seperti dugaan Thomas. Dih, elu mah langsung ke situ aja sih, beg. Gue juga tahu elu kangen berat sama gue, tapi sayangnya kerinduan gue cuma buat si jamu. Langsung ke kantor, periksa anggaran tahun ini dengan teliti, bandingin sama anggaran kita tahun lalu. Kalau sampai manajer keuangan itu mainin anggaran, gue bikin patah tulang tuh orang. Tanpa mendengarkan apa yang Thomas ucapkan kepadanya. Thomas Mendez H., jika tahu seperti ini kejadiannya, oga dirinya diiming-imingi tiket kelas pertama untuk penerbangannya kembali. Gue masih jet lag, bing. Tega banget lu sama gue, masa lu tega sih liat gue, makin cepet lu kerja, makin cepet lu jadi kakak ipar gue. Satria Mendez H., najis gue sebenarnya ngomong gini, gak ikhlas banget. Jiwa para pahlawan yang telah gugur tiba-tiba merasuki tubuh Thomas. Rasa lelah, pusing, dan semua rasa yang biasa dirasakan oleh kebanyakan orang saat baru tiba dari puluhan jam terbang, sirna sudah. Karena wajah cantik Amora yang sendu kembali terlintas di pikirannya. Gue akan kerja dengan sepenuh hati, calon adek ipar gue yang tajir. Jangan banyak bacot lu, cepetan. Dan panggilan telepon dengan Satria pun diputus. Thomas kembali membuka akun WhatsAppnya, mengintip pesan yang Amora kirim. Kamu di mana? Pesan yang sama seperti pesan yang tak pernah ia buka sebelumnya. Sedepkan rasanya kangen. Thomas tertawa. Seperti perintah Satria, dia langsung meluncur ke kantor. Karena sepertinya sang supir yang Satria kirim telah disetting untuk membawa tubuhnya yang lelah itu menuju kantor tanpa lagi harus Thomas suruh. Memejamkan mata selama perjalanan menuju kantor, ternyata cukup ampuh mengisi daya tubuhnya. Untung adek gak mampir ke mimpi, bisa berabe urusannya, kalau sampai mimpiin kamu. Thomas terkekeh saat melihat layar ponselnya dengan wallpaper wajah cantik Amora. Kerja, kerja, kerja. Thomas yang tak kalah profesional dengan Satria dalam hal pekerjaan selalu bisa mengalihkan urusan pribadinya jika sudah bergelut dengan pekerjaannya. Tak ada lagi nama Amora jika pikirannya sedang fokus pada angka-angka yang tertera di dokumen ataupun laptop. Maka dari itu, Satria selalu bisa mengandalkannya dalam urusan pekerjaan. Dan itu sebenarnya seperti bumerang bagi dirinya, sebab karena bakatnya itu, jatah jam kerjanya jadi lebih banyak dengan karyawan lainnya. Bisa dibilang, Thomas adalah seorang karyawan yang siap 24 jam jika dibutuhkan. Hari sudah sore, tubuh lelahnya nyatanya tak bisa diajak kompromi lagi. Belasan jam di udara, membuat rasa lelah dan kantuk kembali mendekap erat dirinya. Sepertinya, sebelum menuntaskan kerinduannya kepadanya Amora, ada baiknya dia menyapa kasur empuknya yang hampir satu bulan tak ia sentuh. Kasur berbahan dasar lateks yang harganya hampir mencapai 100 juta itu, memang sengaja ia beli untuk memanjakan tidurnya itu memang selalu bisa memanjakan tidurnya. Bukankah kualitas tidur yang baik, akan memaksimalkan kinerja otak kita saat bekerja? Setelah berendam, dan memesan makan malam dari restoran yang ada di seberang apartemennya, akhirnya acara merajut mimpi pun dimulai, namun sebelumnya dia telah mengatur alarm di ponselnya agar bisa tak terlalu terbuai mimpi hingga terlambat menemui wanita yang juga sedang merindukannya di sana. Tak perlu bertanya lagi di mana Satria dan para keluarga besar sahabatnya itu berlibur, karena mereka semua sedang berada di vila miliknya. Beberapa orang yang adalah para pekerja rumah tangga di rumah Dina, nampak terkejut dengan kehadirannya di sana, sebab mereka tahunya Thomas menghilang setelah putus hubungan dengan anak majikan mereka. Mas, Thomas, Abang Ontah. Seru encus yang begitu terpukau melihat penampilan Thomas yang begitu tampan dengan kemeja putih yang ia gulung bagian tangannya hingga siku, dan celana pendek berbahan denim dengan warna yang sama dengan kemejanya, membuat semua mata terpukau melihatnya. Aduh, kok malah jadi encus yang dakdik-duk gini lihat si emasnya. Thomas yang tersenyum melihat respon si encus, malah membuat si archentil itu makin salah tingkah. Ba, arah, boleh kali buat encus mas Thomasnya. Ya Allah, modelan gini kenapa bisa ditolak ba'ara sih. Encus aja pasrah mau dibolak-balik kayak gimana aja. Makin merancau saja ucapan encus, bahkan sekarang dia menggigit apron yang ia pakai. Rencananya nanti malam, aku emang mau ngadain acara api unggun, berarti encus udah siap dong, dibolak-balik. Sambil mengangkat sedikit kaca matanya kemudian mengedipkan mata ke arah encus. Dan itu berhasil membuat yang lainnya tertawa. Yang lainnya kemana, Bi? Tanyanya pada Bisri. Pada jalan-jalan di pantai kayaknya, ba'amora juga ada di sana. Tahu aja si bibi, aku nyari siapa. Senyum Thomas makin lebar saja. Aku kesana dulu ya. Mas, kalau masih ditolak, inget ada encus di sini, guraunya genit. Dan Thomas hanya tersenyum padanya. Ditolak? Gak mungkin. Rasa percaya dirinya sudah melampaui luasnya lautan. Thomas mengedarkan pandangannya setelah tiba di pantai, hanya beberapa orang asing saja yang melintas di sana. Karena vila dan penginapan yang ia miliki memang jarang dilewati wisawatan lain. Ditambah sekarang seluruh fasilitas penginapannya sudah dibuking Satria. Makin sedikit saja yang melewati daerah itu. Nampak punggung Satria yang terlihat sedang bergandeng tangan bersama kimi, entah mau kemana mereka, Thomas tak peduli, karena matanya langsung mencari sosok yang begitu ia rindu. Ra, Amora. Amora, panggilnya dengan keras bersaing dengan deru ombak yang terus menghantam karang. Tapi sepertinya, Amora tak mendengar seruannya. Dan dengan setengah berlari Thomas kembali memanggil Amora, Ra. Sepertinya berhasil, Amora langsung berbalik arah, berdiri dari duduknya, kemudian mencari asal suara dirinya. Mas! Mata membulat saat mengucapkannya, tersirat rasa tak percaya saat kedua mata indah itu menatap dirinya. Thomas terus berlari, menghampiri sosok yang hanya terpaku. Jika saja dia tak melihat ada Dina dan Rahardian di area pantai mungkin sudah ia dekap wanita yang kini hanya berdiri beberapa inci dari tubuhnya itu. Kamu lagi ngapain? Terdengar sangat basa-basi, tapi memang Thomas sengaja melakukannya, sebab ia masih sadar jika hubungan mereka sudah berakhir. Ya, meskipun Thomas pun tahu, jika wanita yang ada di hadapannya ini juga sedang merindukannya. Kangen kamu tahu! Bersama pukulan yang mendarat di Dede Thomas. Thomas langsung dilanda dilema mendengar jawaban Amora, otak dan tubuhnya langsung ingin mendekap wanita cantik itu, menyambarnya dalam-dalam kemudian membawa tubuh mereka ke nirwana. Otak mesemnya langsung bekerja sangat baik jika mengenai hal itu, tapi sayangnya Amora bukan gadis yang mudah diajak berkeringat dengan cara itu, ditambah lagi ada orang tuanya di sana yang kini juga sedang melihat ke arah mereka, dan juga si calon adik ipar terkutuk yang selalu jadi lalat pengganggu dimanapun dia dan Amora berada. Kamu dari mana? Bentak Amora? Emang kamu gak kangen sama aku? Sambungnya sebelum Thomas menjawab pertanyaan yang ia ajukan. Aku juga sama kangennya sama kamu, bahkan lebih, neng. Thomas memilih mendinginkan dirinya yang tiba-tiba memanas dengan cara melemparkan lelucon. Bohong! Mata Amora yang kini mulai sembab menyipit. Serius? Kok gak dekap aku kalau emang kamu kangen? Allahuakbar, kuatkanlah iman dan imin hamba, jangan sampai si imin melakukan hal yang enak. Dan kenyataannya iman cetek Thomas langsung luruh saat tubuh Amora mendekapnya begitu erat. Neng, ada ayah sama ibu liatin kita. Thomas ketar-ketir saat melihat kedua orang tua yang telah ia nobatkan jadi calon mertua itu terus melihat ke arah mereka. Biarin aja. Jawab Amora yang kini sudah menangis dalam dekapannya. Thomas mengubah posisi berdirinya, kini tubuh tingginya membelakangi tubuh kedua orang tua itu, agar bisa menyambar puncak kepala Amora yang terus mendekapnya erat. Dan mereka pun mengurai semua kerinduan dengan sebuah dekapan panjang. Sebenarnya ada hubungan apa kamu dengan putri saya, Amora? Suara terdengar melengking di telinga Thomas. Tapi belum sempat Thomas menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan, pertanyaan lainnya kembali datang. Dekapan di depan umum, gak punya rasa malu apa kamu sama orang tua? Jangan diem aja, cepet jawab, ada hubungan apa kamu dengan putri saya? Sambil mengebrak meja yang ada di samping kolam renang, Thomas menelan ludahnya untuk membasahi kerongkongannya yang tiba-tiba kering. Saya suka anak bapak, dan begitu juga anak bapak, jadi saya mohon tolong restui hubungan kami. Restu? Heh! Suaranya terdengar meremehkan. Jangan hanya dengan bermodalkan rasa suka dan secuil cinta, kamu bisa dengan mudahnya mendapatkan restu dari kami. Bentaknya lagi, enak saja mau minta restu menikah. Memang punya apa kamu sampai kamu begitu percaya diri ingin menikahi anak kami? Dengan tatapan meremehkan. Saya memang tak sekaya satria, saya hanya punya beberapa villa di daerah puncak, tanah dan perkebunan kopi di daerah Jawa, juga villa ini, apa? Emang villa yang kita tempatin sekarang punya dia kak? Kimi begitu saja memotong ucapan Thomas. Satria yang duduk di samping Kimi hanya mengangguk tanpa suara. Ayo lanjut lagi, geladi resiknya. Karena saat itu Thomas dan Kimi sedang melakukan simulasi cara menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh Rahardian malam nanti. Dan Kimi yang saat itu sedang berperan sebagai ayahnya kembali menegakkan tubuhnya dengan wajah sangar, terlalu berlebihan sebenarnya, dan itu yang membuat satria malas ikut menimpali kedua makhluk yang biasanya tak pernah akur itu. Lanjut ya. Ucapan Kimi. Ehem. Oke, untuk urusan materi yang kamu miliki, sepertinya sudah cukup aman, meski masih di bawah standar keluarga kami. Kimi melanjutkan perannya sebagai calon ayah mertua yang materialis. Tapi, selain itu, apa keunggulan kamu hingga kamu begitu percaya diri untuk memperistri putri saya? Apa keunggulan kamu dibandingkan mantan suaminya? Terlalu sinetron sih, adegan yang Kimi perankan. Saya yakin dengan kualitas yang saya miliki, terbukti putri bungsu Anda juga pernah bilang jika saya lebih berkicau dibanding yang sebelumnya. Kapan gue ngomong gitu? Teriak Kimi sambil melemparkan bantal yang jadi sandaran duduknya. Mana ada calon menantu yang ngejawab pertanyaan calon mertuanya kayak gitu. Minta disembeli elu mah. Ibu hamil itu langsung sewot. Elu pernah ngomong gitu ucuk, pas si Amora mewek di rumah elu. Waktu gue sama si Embek lagi musuhan. Thomas mengingatkan. Satria yang sejak tadi hanya jadi penonton gratisan dari drama yang istri dan sahabatnya buat itu, hanya bisa menghela nafasnya. Ayah juga gak akan ngomongin harta si Ontamoy. Dia bukan orang yang materialis, paling juga ayah mau tau kesungguhan si Onta untuk nikahin Amora. Yakin deh paling gitu. Waktu elu nikah sama si Ucuk, emang elu ditanyain itu, Bek. Langsung pake game up air gue mah, gak pake tanya ini itu, main ancem-anceman pak hardi saman itu, gak asik. Gak semulus jalan cerita cinta elu. Rintangan menuju restu gue mah terlalu ekstrim, rintangannya melebihi benteng Takeshi. Satria mencibir Thomas, dia seperti iri dengan perjuangan Thomas untuk mendapatkan restu dari kedua mertuanya. Tapi kan akhirnya berbuah manis, jawab Kimi kemudian menyambar singkat BBR suaminya. Makan siang udah siap. Suara lembut Amora yang mengajak mereka makan siang berhasil mengejutkan ketiganya. Kok pada bengong? Ayo cepetan. Ibu sama Tante Delena udah bikin menu makan siang yang enak-enak. Dari kemarin juga menu makan siang kita enak, cuma bedanya kemarin ontanya lagi cuci mata di Eropah. Kimi sengaja menekankan di akhir kalimatnya. Nemenin emak gue holiday, enak aja lu. Thomas langsung membalas ucapan Jail Kimi. Semua anggota keluarga sudah duduk di ruang keluarga dengan beralaskan tikar, karena banyaknya anggota keluarga, maka mereka memilih makan siang dengan tema lesehan daripada harus duduk melingkar di meja makan. Selain karena meja makan yang ada di sana berukuran kecil, tapi dengan cara seperti itu semua keluarga jadi terlihat semakin akrab tanpa terlihat perbedaan kesenjangan sosial antara majikan dan para pekerja rumah tangga yang ikut. Aneka macam hidangan laut telah tersaji di sana, ada cumi bakar, udang gala asam manis, hingga aneka kerang laut pun tersedia, pun dengan beberapa aneka sambal yang tersaji dan aneka lalapan. Mau makan apakah? Tanya Kimi pada suaminya. Si istri minim ahlak sepertinya perlahan sudah mulai bermetamorfosis menjadi istri soleha. Cumi bakar aja, pakai sambal mangga, jawab Satria. Sedangkan yang lainnya sibuk menyiapkan makanan mereka sendiri, terkecuali para wanita yang berstatus istri yang juga ikut menyiapkan makan suami mereka. Tapi tidak dengan Amora, entah karena lupa atau malu, Amora tak menawarkan lauk yang akan Thomas santap. Belajar jadi istri soleha kayak aku. Makan sendiri aja. Entar hilang lagi tuh orang, mewek kejar sambil hujan-hujanan kayak di sinetron azab, celetuk Kimi seperti biasanya, tanpa melewati filter mulut. Kapan gue kayak gitu? Ini mulut minta dicoylin sambal kayaknya. Amora kesal sekaligus malu, pasalnya semua orang yang mendengar ucapan adiknya itu sedang berusaha menahan tawa mereka. Mas kamu mau apa? Amora yang tak enak hati akhirnya berbasa-basi kepada Thomas. Udah, jawab Thomas memperlihatkan isi piringnya yang sudah penuh dengan nasi dan ikan bakar yang sudah diguyur oleh sambal kecap yang berisi irisan cabai, bawang dan tomat, tak lupa setumpuk lalapan pun berada di dalam piringnya. Lu abis liburan apa pulang kuli? Ta! Ejek Satria melihat piring Thomas yang begitu penuh. Ampir sebulan gue gak makan masakan rumah, pura-pura gak liat aja sih mbek, kayak yang lain. Keluh Thomas! Acara makan siang keluarga kali ini begitu harmonis, mereka seolah sama dalam satu keluarga, tak ada yang namanya perbedaan status sosial, karena siang itu mereka duduk di atas tikar yang sama. Bersenda gurau disela-sela makan siang yang begitu mengasihkan itu. Kakek kemana bu? Tanya Thomas yang tak melihat kehadiran anggara. Lagi umroh? Jawab Dina. Emang elu? Cuci mata liat boleh. Gak gitu ceritanya pucuk. Geram sekali Thomas sepertinya. Kak, aku mau gadoin ikan bakarnya juga dong. Pinta Kimi sembari menjulurkan lidahnya kepada Thomas. Iya gitu? Makan ikan yang banyak. Biar otak si dede Tobeli cerdas, karena ikan kan mengandung omega-3 alami, ucapan Satria Seraya mengambil ikan bakar ukuran besar untuk istrinya. Nama anak lu Tobeli? Tanya Thomas yang masih belum paham mengapa Satria selalu memanggil calon bayi yang diketahui berjenis kelmin perempuan itu, Tobeli. Baru denger gue, namanya unik. Dari bahasa apa tuh, Tobeli? Enak aja. Kimi yang sewot. Stroberi? Tah. Kan manis and segar, jawab Satria. Stroberi. Ada asem-asemnya juga dong. Balas Dina yang sebenarnya sudah sejak lama ingin bertanya. Gak usah dibahas sih, aku gak suka dengernya. Jadi inget lagi, Rengek Kimi. Curiga gue. Thomas memicinkan matanya menatap bergantian pasangan suami istri yang level kemesmannya di atas rata-rata tersebut. Curiga apa loh? Tantang Satria. Udah sih, pada bisa diem gak? Kimi kembali sewot. Jangan bilang, kalian bekain si dede di kebon stroberi Bu Delena. Sebuah jawaban yang berhasil membuat Kimi tersedak. Thomas yang beberapa kali ikut mengunjungi kediaman Delena yang juga berhasil membuatnya terkagum-kagum, tahu bahwa ada ibu sahabatnya itu memiliki kebon buah stroberi yang cukup luas. Minum dulu. Rahardian segera menuangkan air untuk putrinya. Pelan-pelan makannya kalau makan. Sedangkan Edwin dan Delena langsung menatap penuh tanya nyaris menuduh ke arah putra tunggal mereka. Si onta imajinasinya emang selalu melampaui batas. Pah, mah. Satria memasang cenggirannya. Ngaku lu. Thomas terus mengujokkan. Apaan sih? Gak, mah, pah. Masa ia aku ngat nol n di rooftop. Satria yang semakin terpojok malah seperti semakin membuka aibnya sendiri. Kita dari tadi gak ada yang bahas rooftop. Delena tersenyum mengejek. Kebun stroberi mama ada banyak bukan di rooftop aja kok. Pantes aja datang mereka saung jadi reot. Edwin ikut menimpali. Entah seperti apa wajah Kimi yang malu siang itu, semakin dia berteriak agar mereka menghentikan gunjingannya, malah semakin kencang tawa yang ditimbulkan. Satria hanya bisa pasrah saat pukulan dan kapitan-kapitan mendarat di tubuhnya. Siapa lagi pelakunya jika bukan sang istri? Kimi yang begitu malu hanya bisa meluapkan kekesalannya kepada Satria, pasalnya pria itulah awal mula terbongkarnya aib besar yang sangat ia tutup rapat, bahkan jika bisa ingin sekali Kimi melupakan momen spektakuler itu. Konser syahdu di dinginnya malam, disaksikan oleh para bintang dan tak lupa ulat bulu, nyamuk dan serangga, benar-benar momen yang tak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Ditambah lagi entah kebetulan atau memang takdir, Kimi kembali hamil setelah momen menegangkan di malam yang harusnya mengaharu biru itu. Baby Tobeli, tolong papa! Ucap Satria yang saat itu mendekap erat perut Kimi seperti sedang mengadu kepada si mungil yang minggu depan akan memasuki bulan ke-7. Tuh kan, nyebut Baby Tobeli lagi. Kamu tuh gak punya malu apa. Sepertinya arwah kepiting saus padang yang siang tadi dimasak Delena masuk ke dalam tubuh Kimi, karena dia tak hentinya mencubiti suaminya, meski rintihan yang diiringi tawa terus menggema dari mulut pria tak punya rasa malu itu. Kenapa harus malu? Harusnya kita bangga bisa bekerja keras kapanpun dan dimanapun. Tak kenal lelah, tak ada rintangan yang bisa mengganggu ritual suci kita. Terbukti, sekarang Baby Tobeli hasil hidroponik sebentar lagi launching ke dunia. Satria malah terlihat jemawa, tak sedikitpun penyesalan atau rasa bersalah di wajahnya. Bodoh amat. Awas ah, pergi sono jauh-jauh, aku lagi males lihat muka kamu. Dede juga lagi marah sama papanya karena prosesnya udah jadi konsumsi publik. Mode ngambek ibu hamil. Ya, malah pada ngambek, padahal tadinya papa mau ajak kalian ke pantai yang pemandangannya jauh lebih bagus dari disini, udah nyewa kotej juga papa disana buat kita kabur. Eh malah pada, sebuah sambaran tiba-tiba mendarat di BBR Satria. Udah dimaafin sama dede, yuk kita kabur. Wajah cemberut Kimi berubah sumringah. Akhirnya sore itu tanpa banyak bicara, dan hanya pamit alakadarnya kepada para orang tua yang masih menahan senyum saat melihat mereka, sepasang suami istri yang berhasil mencetka calon cucu di kebun stroberi itu pun berlalu. Entah kemana mereka pergi, Thomas tak peduli lagi, bukan saatnya memikirkan kelakuan konyol kedua makhluk yang berhasil mencetka bayi mereka di tempat yang jauh dari kata mewah, malah lebih terbilang nyeleneh, sebab detik itu, Thomas seperti sedang akan pergi ke medan pertempuran. Sejak kedatangannya pagi tadi, Rahardian yang biasanya akrab dengannya saat ini seperti menjaga jarak, hanya kalimat basa-basi saja yang terucap dari mulut ayah dari wanita yang begitu ia dambah. Ya, mungkin hanya perasaannya saja. Kenapa pukul 20 begitu lama sekali jika ditunggu? Padahal Thomas datang hanya kurang 45 menit dari jadwal. Sengaja memang, karena tadinya sebelum bertemu dan berbicara empat mata dengan Rahardian, Thomas berniat ingin mengajak Amora berbincang-bincang sebentar, mungkin dengan melihat senyum manis Amora akan bisa mengurangi kegugupan yang menyelimuti dirinya. Tapi, Amora tak nampak menyambut kedatangannya, yang sejak tiba tak hentinya mengucap doa di dalam hati. Kata Delena, Mama Satria, Amora sedang berada di kamar Rahardian. Apa mungkin Amora sekarang sedang diberi wejangan agar menjauhi dirinya? Apa mungkin Rahardian malah mencuci otak Amora supaya melupakan dirinya? Thomas semakin gugup, bahkan telapak tangannya tak pernah kering dari keringat. Ah, coba ada si cerewet kimi, mungkin suasana tak semenegangkan ini, di saat seperti ini kenapa Thomas membutuhkan ejekan dari wanita sableng itu. Minum tehnya dulu, biar gak terlalu gugup. Delena menyuguhkan secangkir teh hangat beraroma melati kepadanya. Makasih Tante. Delena hanya membalasnya dengan senyum, senyuman yang seperti mengejek kegugupan dirinya. Mungkin. Karena saat ini di mata Thomas semua mata seperti sedang menatap ke arahnya, tapi saat Thomas melihat ke arah mereka satu per satu, tak ada dari mereka yang tertangkap basah melihat ke arahnya. Udah lama dekat dengan Amora. Tanya Delena. Thomas yang sedang menyeruput tehnya, menganggup perlahan. Kenal si udah lama, dekat baru beberapa bulan ini, pacaran beberapa hari langsung di telka, jawab Thomas sengaja menambahkan gurauannya. Pantes aja kamu sama satria sahabat lama, kalian benar-benar satu server. Delena terkekeh. Dari SMP ya kalau gak salah. Papanya pernah cerita ke Tante, tapi Tante kurang ingat tepatnya kapan kalian sahabatan. Dan akhirnya Thomas pun mulai menceritakan awal-mula dirinya bisa berteman hingga bersahabat hingga saat ini. Thomas pun menceritakan sekilas awal-mula hubungan satria dan kimi dimulai. Ya, Thomas sengaja mengalihkan kegugupannya dengan menceritakan kehidupan sahabatnya daripada kisah cintanya yang bahkan tak sampai seumur kangkung. Mas, siapa Amora yang entah datang, dari mana? Dari mana? Pura-pura tak tahu. Kamar ayah. Kamu udah makan? Tanya Amora seolah sengaja mengalihkan pembicaraan, agar Thomas tak bertanya lebih lanjut. Kok aku takut ya? Takut kenapa? Amora bingung. Para hewan potongkan sebelum disembelah, dikasih makan dulu yang banyak. Seperti biasa ada saja guyonan Thomas yang membuat Amora tersenyum. Ada-ada aja. Jadi udah makan belum? Belum sih, niatnya aku mau ngajak kamu makan di luar, abis ngobrol sama ayah. Makan aja sekarang, takutnya pas selesai ngobrol sama ayah, kamu jadi males makan. Dan ucapan Amora tadi berhasil membuat hati Thomas menciut. Memang Rahardian akan membicarakan apa dengannya? Apa iya? Dia akan memberikannya rentetan pertanyaan seperti yang siang tadi kimi lakukan. Tidak, kan? Kata Satria. Heh, tahu apa Satria? Bukannya Satria tak pernah mengalami momen seperti yang sedang ia alami? Menikah saja karena terpaksa dijodohkan. Jadi mana mungkin dia melewati proses sesi tanya-jawab, Who wants to be calon mantu? Eh, kamu udah datang. Kali ini Dina yang menyapa. Wanita parubaya yang sejak sebulan lalu berkoalisi dengannya itu nampak tersenyum ramah, seperti biasa. Kan kamar aku ada di sebelah vila kalian, ibu ngomong gitu jadi berkesan aku datang dari jauh, gitu. Justru itu, kan kamar kamu dekat, kenapa juga datangnya cepat, kan bisa datang lima menit sebelum jadwal, balas Dina. Kangen, Bu. Seraya melirik ke arah wanita yang masih terlihat sangat cantik meski hanya mengenakan piyama tidur bermotif bunga. Amora tak menjawab, ataupun membalas gombalannya, hanya wajahnya saja yang berubah warna dengan seutas senyum yang tak pernah pudar. Duduk. Hanya kata duduk, dengan nada biasa saja, bahkan terdengar mempersilahkan, tapi mengapa yang terdengar di telinga Thomas begitu mencekam. Thomas pun duduk di kursi kayu yang mata Rahardian tunjuk. Ehem. Rahardian berdeham, menguar rasa gugup yang juga menghampiri dirinya. Langsung saja. Langsung apa nih maksudnya? Langsung nikah apa langsung bisa. Hati Thomas tak henti menggerutu. Kita bahas apa yang harus kita bahas, ucap Rahardian memulai sesi uji nyali dan juga untuk mengetahui kualifikasi pada diri si calon menantu. Thomas menganggup kecil. Iya. Pak, jawabnya. Minum dulu tehnya, sengaja ibu bikin anget. Ayah suka main siram aja orangnya kalau denger jawaban yang bertele-tele. Meski Thomas tahu apa yang Dina ucapkan hanya gurawan saja tapi entah mengapa kali ini Thomas malah ketakutan. Ibu baik, kan? Thomas hanya memberikan cenggiran khasnya. Kali ini dia bingung harus menimpali gurawan wanita yang sepertinya umurnya sebaya dengan muminya. Setelah meletakkan kedua cangkir berisi teh yang aromanya sama seperti aroma teh yang Delena buatkan untuknya, Dina pun berlalu meninggalkan dirinya dengan pria yang sudah dia jadikan calon ayah mertuanya. Sudah sejak kapan kalian dekat? Dekat atau berhubungan? Thomas malah balik tanya. Terserah kamu mau jawab apa, keduanya pun boleh. Menghirup oksigen di malam hari ditambah dengan udara laut yang terasa dingin membuat Thomas sedikit tersiksa. Pasalnya ucapan Rahardian yang terlalu formal membuat dirinya seperti lupa memilah udara mana yang pantas mengisi paru-parunya. Salah-salah masuk Amora bisa jadi janda untuk kedua kalinya. Eh, saya mulai dekat dengan Amora mungkin. Jangan pakai kata, mungkin, beri jawaban yang pasti. Allahuakbar, kenapa berasa lagi uji nyali beneran si gue? Kena gaplok ga nih bakalannya. Mending diinterview si pucuk gue kalau gini caranya mah. Thomas menelan ludahnya sebelum melanjutkan jawaban yang akan ia berikan. Saya mulai dekat dengan Amora, saat saya disuruh Satria berinvestasi dengan nama saya di perusahaan bapak, dan bapak juga pastinya tahu, jika Amora memang banyak membantu saya mempelajari sistem kerja perusahaan bapak. Dari situ awal kedekatan kami. Tapi saat itu saya masih tak memiliki perasaan lebih terhadap putri bapak, sebab saya tahu dia sudah bersuami, begitupun saya yang saat itu tengah menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi seiring berjalannya waktu, kejadian demi kejadian yang saya dan Amora alami karena perpisahan, membuat kami semakin akrab, ya mungkin saat itu Amora masih tak memiliki perasaan lebih terhadap saya, dia bahkan belum menyadari perasaan yang saya miliki untuknya, hingga akhirnya saya memberanikan diri mengutarakan isi hati saya. Apa arah langsung membalas perasaan kamu? Thomas menggeleng dengan senyum kekecewaan. Karena waktu itu Amora masih dalam masa idah, dan saya memberi Amora waktu 52 hari untuk menjawabnya. 52 hari. Kening Rahardian bahkan berlipat-lipat saat mendengar Thomas menyebutkan, 52 hari. 52 hari menuju akhir masa idahnya. Thomas terdengar terkekeh kecil. Entah karena bodoh atau karena rasa takut kehilangan, saya dengan bodohnya menghitung hari demi hari masa idah Amora saat itu. Sialnya itu saat 52 hari berlalu Amora malah menghindari saya, ya meski saya tahu kenapa dia pergi, tapi saya sangat kecewa kala itu. Rahardian terbengong-bengong dibuatnya. Dia tak mengira seorang pria sekelas Thomas yang begitu cerdas bisa melakukan hal yang ia anggap begitu konyol. Dan pada saat hari yang begitu saya tunggu-tunggu itu datang, hubungan kami tak berlangsung lama, karena dia malah memilih untuk berpisah daripada harus menikah. Rahardian menyeruput perlahan teh yang istrinya sediakan tadi. Kamu tahu, Amora pernah gagal, dan kami tahu siapa kamu. Ada sedikit nada menyindir pada kalimat terakhir itu. Apa jaminan yang akan kamu berikan untuk bisa membuat kami mempercayakan kamu untuk menjadi imam putri kami? Meski angin laut yang menerpa wajahnya begitu dingin di kulitnya, tapi keringat yang Thomas produksi makin mengucur di balik bajunya. Ditambah lagi dengan pertanyaan yang semakin serius ini, makin menjadi-jadi saja rasa gugup yang menerpa dirinya. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Saya juga tidak bisa berjanji akan membuat putri bapak selalu bahagia, karena sejatinya setiap hubungan pasti ada rasa jemuh, pasti ada rasa kecewa, sakit hati bahkan tangis. Tapi saya hanya bisa berjanji bahwa saya akan berusaha untuk selalu ada di saat tangis dan sakitnya. Thomas bahkan harus mencengkram erat celana panjang yang ia kenakan saat harus mengucapkan baik kalimat itu. Saat ini, aku dengan segenap kesadaranku sebagai seorang ayah merestui hubungan kalian, tapi janji satu hal padaku. Ada rasa sesak yang tiba-tiba menghentikan kalimatnya. Bibir Rahardian mulai bergetar, menahan tangis karena kesedihan yang dulu pernah Amora rasakan. Amora adalah putriku, kebanggaanku, kesayangan kami semua. Meski dia selalu berusaha untuk terlihat tegar tapi aku yakin hatinya lebih tercebik-cebik dari apa yang kami rasakan. Jadi, Rahardian kembali meraup oksigen banyak-banyak. Jadi, berjanjilah kepadaku, jika suatu hari, sudah tak ada lagi cinta kamu untuknya, jangan sakiti dia dengan sebuah perselingkuhan tapi langsung datanglah kepadaku, beritahu aku, dan saat itu juga aku akan menjemputnya kembali. Rahardian begitu mantap menggenggam erat tangan pria yang juga sudah berkaca-kaca mendengarkan permintaannya sebagai seorang ayah.